Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Memasuki alam kubur merupakan fase pertama setelah seseorang mengalami kematian Sebuah alam baru yang disebut alam barzah dan dianggap paling menakutkan saat pertama kali kita terbangun atau sadar bahwa kita telah mati Seseorang yang sudah mati akan merasa tak percaya jika ia sudah meninggalkan alam fanah dan serasa bermimpi ketika di alam kubur Digambarkan jika seseorang yang baru satu hari meninggal seperti mengalami mimpi jika dia belum mati tetapi sebenarnya sudah memasuki alam barzah Disebutkan ketika seseorang yang mengalami kematian dan kemudian memasuki alam kubur Maka pertama yang akan datang adalah malaikat mungkar dan nangkir Kedatangan malaikat mungkar dan nangkir di alam kubur ini pun digambarkan dengan cukup menyeramkan bagi mereka yang banyak melakukan maksiat semasa hidup Tetapi akan nampak menawan bagi mereka yang semasa hidupnya taat di jalan Allah Ketika pertama kali berhadapan dengan manusia di alam kubur maka ada enam pertanyaan yang akan diajukan oleh malaikat mungkar dan nangkir Ada pun enam pertanyaan di alam kubur ini menentukan perjalanan selanjutnya Apakah dia akan ditempat bersama para nabi, ulama dan umara di surga atau justru memasuki neraka dan dihisap terlebih dahulu Pertanyaan itu adalah yang pertama Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Ma Dinuka, apa agamamu? Man Nabiuka, siapa Nabimu? Ma Kitabuka, apa kitabmu? Aina Qiblatuka, dimana Qiblatmu? Dan yang keenam adalah Man Yakhwanuka, siapa saudaramu? Benarlah demikian, kehidupan alam barzah atau alam kubur banyak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Serta siksa-siksanya yang tampampun bagi mereka yang berdosa Tetapi akan mendapatkan kelapangan dan ketenangan bagi umat yang beramal salih Dan berikut ini adalah hadis Rasulullah SAW yang mengembarkan perjalanan manusia setelah melewati fase kematian Maka di alam kubur sudah menanti kehidupan baru dan serba asing Hadis panjang Al-Barra' bin A'zib yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim dan Syekh Albani ini menceritakan perjalanan para manusia di alam kuburnya Suatu hari, kami mengantarkan jenazah salah seorang sahabat Nabi SAW dari golongan Ansar Sesampainya di perkuburan, liang lahat masih digali Maka Rasulullah SAW pun duduk ataupun menanti Dan kami juga pun duduk terdiam di sekitarannya Seakan-akan di atas kepala kami ada burung gagak yang hinggap Rasulullah SAW memainkan sepotong dahan di tangannya ke tanah Lalu beliau mengangkat kepalanya seria bersabda Mohonlah perlindungan kepada Allah dari azab kubur Beliau ulangi perintah ini dua atau tiga kali Kemudian beliau SAW bersabda Seandainya seorang yang beriman sudah tidak lagi menginginkan dunia Dan telah mengharapkan akhirat ataupun sakratul maun Turunlah dari langit para malaikat yang bermuka cerah secerah sinar matahari Mereka membawa kain kafan dan wangi-wangian dari surga Lalu duduk di sekeliling mu'min tersebut sejauh mata memandang Setelah itu turunlah malaikat pencabut nyawa Dan mengambil posisi di arah kepala mu'min tersebut Malaikat pencabut nyawa itu berkata Wahai nyawa yang mulia Keluarlah engkau untuk menjemput ampunan Allah dan keribaannya Maka nyawa itu dengan mudahnya keluar dari tubuh mu'min tersebut Seperti lancarnya air yang mengalir dari mulut sebuah kendil Lalu nyawa tersebut diambil oleh malaikat pencabut nyawa Dan dalam sekejap mata diserahkan kepada para malaikat yang berwajah cerah tadi Lalu dibungkus dengan kafan surga dan diberi wangi-wangian darinya pula Hingga terciumlah bau harum seharum wangi-wangian yang paling harum di muka bumi Kemudian nyawa yang telah di kafani itu diangkat ke langit Setiap melewati sekelompok malaikat di langit mereka bertanya Nyawa siapakah yang amat mulia itu? Ini adalah nyawa Fulan bin Fulan Jawab para malaikat yang mengawalnya Dengan menyebutkan namanya yang terbaik ketika di dunia Sesempainya di langit dunia Mereka meminta izin untuk memasukinya Lalu diizinkan Maka seluruh malaikat yang ada di langit itu ikut mengantarnya menuju langit berikutnya Hingga mereka sampai di langit ketujuh Disanalah Allah berfirman Tulislah nama hambaku ini dalam kitab Illiyin Lalu kembalikanlah ia ke jasadnya di bumi Karena dirinya lah aku ciptakan mereka para manusia Dan kepadanya lah aku akan kembali Serta darinya lah mereka akan kubangkitkan Lalu nyawa tersebut dikembalikan ke jasadnya di dunia Lantas datanglah dua orang malaikat yang memerintahkannya untuk duduk Mereka berdua bertanya Siapakah Rabmu? Rabku adalah Allah jawabnya Mereka berdua kembali bertanya Apakah agamamu? Agamaku Islam sahudnya Mereka berdua bertanya lagi Siapakah orang yang telah diutus untuk kalian? Beliau adalah Rasulullah SAW jawabnya Dari mana engkau tahu? Tanya mereka berdua Aku membaca Al-Quran lalu aku mengimaninya dan mempercayainya Tiba-tiba terdengarlah suara dari langit ia yang menyeru Jawaban hambaku benar Maka hemparkanlah surga baginya Berilah dia pakaian darinya Lalu bukakanlah pintu ke arahnya Maka benghembuslah angin segar dan harumnya surga Memasuki kuburannya Lalu kuburannya diluaskan sepanjang mata memandang Saat itu datanglah seorang pemuda asing Yang amat tampan memakai pakaian yang sangat indah dan berbau harum sekali Seraya berkata Bergembiralah inilah hari yang telah dijanjikan dulu bagimu Mu'min tadi bertanya Siapakah engkau? Wajahmu menandakan kebaikan Aku adalah amal solehmu jawabnya Si mu'min tadi pun berkata Wahai Rabku Segerakanlah datangnya hari kiamat Karena aku ingin bertemu dengan keluarga dan hartaku Ada pun orang kafir Di saat dia dalam keadaan tidak mengharapkan akhirat Dan masih menginginkan dunia Turunlah dari langit malaikat yang bermuka hitam Sambil membawa kain mori kasar Lalu mereka duduk di sekelilingnya Saat itu turunlah malaikat pencabut nyawa Dan duduk di arah kepalanya Seraya berkata Wahai nyawa yang hina Keluarlah dan jemputlah kemurkaan dan kemarahan Allah Maka nyawa orang kafir tadi berlarian di sekujur tubuhnya Maka malaikat pencabut nyawa tadi mencabut nyawa tersebut dengan paksa Sebagaimana seseorang yang menarik besi beruji Yang menempel di kapas basah Begitu nyawa tersebut sudah berada di tangan malaikat pencabut nyawa Sekejap mata Diambil oleh para malaikat bermuka hitam yang ada di sekelilingnya Lalu nyawa tadi segera dibungkus dengan kain mori kasar Tiba-tiba terciumlah bau busuk sebusuk bangkai yang paling busuk di muka bumi Lalu nyawa tadi dibawa ke langit Setiap mereka melewati segerombolan malaikat Mereka selalu ditanya Nyawa siapakah yang aman hina ini Ini adalah nyawa Fulan bin Fulan Jawab mereka dengan namanya yang terburuk ketika di dunia Sesampainya di langit dunia Mereka minta izin untuk memasukinya Namun tidak diizinkan Rasulullah s.a.w.t membacakan firman Allah s.w.t Tidak akan dibukakan bagi mereka orang-orang kafir Pintu-pintu langit Dan mereka tidak akan memasuk surga Sampai seandainya unta bisa memasuki lubang jarum sekalipun Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 40 Saat itu Allah berfirman Tulislah namanya di dalam sitjin di bawah bumi Kemudian nyawa itu dicampakkan dengan hina Rasulullah s.a.w.t membacakan firman Allah s.w.t Barang siapa mempersetukan sesuatu dengan Allah Maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit Lalu disambar oleh burung Atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 31 Kemudian nyawa tadi dikembalikan ke jasadnya Hingga datanglah dua orang malaikat yang menundukkannya seraya bertanya Siapakah Rabmu? Aku tidak tahu jawabnya Mereka berdua kembali bertanya Apakah agamamu? Aku tidak tahu sahutnya Mereka berdua bertanya lagi Siapakah orang yang telah diutus untuk kalian? Aku tidak tahu jawabnya Saat itu terdengar suruan dari langit Hambaku telah berdusta Hamparkanlah neraka baginya Dan bukakan pintu ke arahnya Maka hawa panas dan bau busuk neraka pun bertiup ke dalam kuburannya Lalu kuburannya dipres oleh Allah SWT Hingga tulang belulangnya pecah dan menancap satu sama lainnya Tiba-tiba datanglah seorang yang bermuka amat buruk Memakai pakaian kotor dan berbau sangat busuk Seraya berkata Aku datang membawa kabar buruk untukmu Hari ini adalah hari yang telah dijanjikan bagimu Orang kafir itu seraya bertanya Siapakah engkau? Wajahmu menendakan kesialan Aku adalah dosa-dosamu jawabnya Wahai Rabku Janganlah engkau datangkan hari kiamat Suruh orang kafir tadi Dan hadis panjang ini diriwayatkan oleh Ahmad dalam Al-Musnad Dan disahikan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak Dan oleh Albani dalam kitab Ahkamul Janais Dan itulah gambaran bagaimana kondisi seseorang yang sudah berada di alam kubur Semua akan ditentukan lewat amal dan perbuatannya semasa hidup di dunia Tentunya hal ini menjadi belajaran bagi kita semua agar menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya Lantas bagaimana dan apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi kematian Maka berbanyaklah amal ibadah Bahkan agar terbebas dari siksa alam kubur dan bisa menjawab enam pertanyaan itu Selain menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Maka kita harus tetap memanjatkan doa Dan ini adalah doa agar terlepas dari siksa alam kubur yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Yaitu Yang artinya adalah Ya Allah aku berlindung kepadamu dari azab kubur, azab neraka, cobaan hidup dan mati, dan fitnah dajal yang terhapus dari rahmat Allah Dan inilah sedikit gambaran alam kubur Dan enam pertanyaan di alam kubur yang menentukan seseorang muslim bebas dari siksa menuju akhirat Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh